Siap! Dan karyawan PT Pelindo II Upacara di dermaga Pelabuhan Teluk Bayur yang dipimpin oleh GMPT Pelindo II, Armen Amir Selaku inspektor upacara ini ditandai dengan membentangan bendera merah putih sepanjang 100 meter Dengan mengangkat tema semangat Pelabuhan Teluk Bayur Bangkit Dengan semangat hari kemerdekaan, diharapkan dapat menjadikan energi yang luar biasa bagi segenap insan Teluk Bayur Bangkit Untuk menuju ke arah pencapaian yang telah dicita-citakan Sebagai pelabuhan terkemuka dan terbesar nomor dua setelah Tanjung Briuk Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia pasti memiliki makna tersendiri Bagi Teluk Bayur Bangkit, maknanya luar biasa Karena kami sudah menggagas Teluk Bayur ini untuk menjadi pelabuhan terkemuka, terbesar, dan modern Indonesia Inilah saatnya momentum itu kita mulai Dengan semangat hari kemerdekaan itu, kita jadikan energi yang luar biasa bagi segenap insan Teluk Bayur Bangkit Untuk menuju ke arah pencapaian yang kami cita-citakan tersebut Dan kami sedang menyusun anggaran investasi kita di tahun 2019 tersebut Kita insya Allah akan mengintegrasikan enam pelabuhan yang ada di Sumatera Barat ini Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Muara Padang, Pelabuhan Panasan, Pelabuhan Teluk Tapang, dan pelabuhan-pelabuhan yang ada di sekitar Mentawai Agar itu menjadi satu kesatuan infrastruktur Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan